Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Saudara ku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sungguh luar biasa cara Tuhan menciptakan Dan kami boleh bangga menyapa Bapak Ibu saudara ku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Melalui ranungan harian kita dalam Masmur 104 ayat 24 Berman Tuhan Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan Sekalian kau jadikan dengan kebijaksanaan Manusia penuh dengan ciptaanmu Demikian Bapak Ibu kenapa saya katakan sungguh luar biasa cara Tuhan menciptakan Memang indah Dan tak terduga oleh alam pemikiran manusia Karena segala sesuatu yang ada di atas bumi ini Tidak ada yang terjadi secara kebetulan Dan bukan sekedar rangkaian kejadian atau peristiwa semata-mata Yang berjalan begitu saja Tetapi semua ada di bawah kendali rencana dan rancangan Tuhan Coba kita melihat dan merenung kembali 6 hari penciptaan Tuhan Sungguh luar biasa Dari penciptaan hari pertama langit dan bumi Sehingga pada saat manusia diciptakan Tidak ada yang kurang Mengapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6 atau hari yang terakhir Kenapa tidak langit dan bumi Kenapa tidak temutumbuhan atau hewan Atau kenapa langit diciptakan bukan yang terakhir Inilah keluar biasaan itu Indah Baik caranya maksud dan tujuannya Karena semuanya saling berpengaruh Saling mendukung dan saling menopang Yang satu merupakan kebutuhan yang lain Damai sejahteranya Allah memang pencipta arsitek yang luar biasa Dasyatnya yang tidak ada tandingannya Dalam merancang dalam mencipta Alam semesta dan cakra wala Tuhan diciptakan dengan penuh semarak Begitu indah Dan ia pun puas melihat karyanya itu Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik Dari satu sisi boleh kita melihat kepada karya Allah Dan keindahannya melalui penciptaan manusia Yang paling menarik yang pertama Eh manusia Boleh bangga Tetapi jangan sombong Rupanya manusia itu adalah milik Allah Bukan milik tetangga Gambaran yang ada padamu itu Adalah gambar Allah Bukan gambar raja-raja di dunia Rupa dan gambar yang ada padamu itu bukan rupa dan gambar maling Tetapi menurut rupa dan gambar Allah itu sendiri Maka janganlah salah menggunakan gambar dan rupa itu Ntar bisa selesai kita Yang kedua dalam menciptakan manusia Tuhan menggunakan tangannya Yang berbeda caranya ketika menciptakan makhluk yang lain Mengukir dan memetuk kita sesuai dengan rencananya yang sempurna Jika kepada ciptaan yang lain Dari yang ada Dari yang tidak ada menjadi ada Hanya berbirman Tetapi kepada manusia Dia ciptakan dengan tangannya sendiri Sungguh sempurna sesuai dengan sifatnya yang mak sempurna Dia tata betul posisi morfologi manusia itu serba baik Semua organ tubuh pada posisinya Coba kita bayangkan kalau salah satu posisi organ tubuh kita Beda tempatnya Dengan yang kita bayangkan yang kita rasakan saat ini Semua organ tubuh itu punya tugas dan tanggung jawab masing-masing Tidak ada yang saling bersinggungan Tidak ada yang tumpang tindih Tidak ada yang bertolak belakang Yang ketiga lah menciptakan dengan menghadapkan wajahnya Ke wajah manusia itu Lalu mengembuskan nafas kehidupan Sehingga manusia itu bisa hidup dan berjalan bergerak Dan berpikir untuk melanjutkan kehidupannya Nah bukan juga manusia yang punya nafasnya Berarti suatu saat bisa dicabut lagi Dan yang keempat manusia diciptakan dari debu Menjadi hidup dan berharga Semakin bernilai Lebih berharga dari ciptaan yang lain Tuhan menjadikan kita memiliki kemuliaannya Meskipun manusia itu kadangkala tidak setia Tetapi Allah tetap setia Nah pekerjaan Allah itu teramak dasyat ini Membuat pemasmur Sungguh terpesona Sehingga dia menciptakan semua rangkaian penciptaan itu Dalam sebuah masmur Dalam sebuah nyanyian tentang kedasyatan Allah Sebagai orang percaya Sudah selayaknya kita mengucap syukur Betapa Tuhan telah menciptakan kita Secara dasyat Dengan rancangan yang luar biasa Dan perlu kita ketahui tidak ada rancangan Tuhan yang gagal Sehingga dia mengubahnya Menjadi sebuah nyanyian yang luar biasa Patut kita bersuka cita Punya Allah yang dasyat Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat Dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah Matamu melihat selagi aku Bakal anak Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk Sebelum ada satu pun daripadanya Itu kata Mas Mosoraf juga puluh sembilan Ayah empat belas dan enam belas Kalau kita menyadari Bahwa kita manusia diciptakan Tuhan sesuai rencananya Maka tidak ada satu pun kejadian atau peristiwa dalam hidup kita Tanpa diketahui olehnya Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu Terlalu tinggi dan tidak sanggup aku mencapainya Kata Mas Mosor itu Pergumulan Berat apapun yang sedang saudara hadapi saat ini Biarlah Tuhan yang mencamah Seberat apapun bebanmu bawalah kepada Tuhan Biarkan dia meringankan bebanmu Sejauh apapun mimpi rencana dan perjalanan hidupmu Maka bertekunlah Sebab Tuhan tetap mendampingimu Bila dua-duamu belum terjawab Bersabarlah di dalam Tuhan Karena Tuhan memiliki waktu yang tepat Untuk segala dua-mu Jangan pernah kecewa dan berputus asa Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Percayalah Tuhan yang menciptakan Begitu dasyat dan indah Tuhan yang memelihara Dan pastinya Tuhan yang memberi damai sejahtera Amin Terima kasih telah menonton